Ibah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya pengulangan kemungkaran itu dan mencegah kemungkaran menimpa pada orang-orang yang belum tahu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang saya bahasakan di konten sebelumnya bahwa saya akan mengupload video mengenai apakah boleh? kita giba atau menceritakan mengenai masalah Yesus Mansur ini terus pandangannya dari sisi Islamnya itu seperti apa dari sudut pandang Islamnya itu seperti apa mari kita simak bersama ceramah dari Ustadz Dr. Supandi ini disini juga saya melihat Ustadz Dr. Supandi membawa dalil-dalil dan inilah yang saya senang dari ulama-ulama atau Ustadz-Ustadz dimana di setiap kajiannya, di setiap ceramahnya tidak lupa kemudian membawa dasar-dasar dalil ya jelas memang Islam ya agama yang diturunkan dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis gitu jadi semua ada dasarnya tidak sekedar kita asal njeplak cerita dulu, cerita saya waktu itu ketemu ibu ini saya waktu itu ketemu ibu itu tanpa ada sumber data yang jelas gitu Islam mengajarkan kita untuk ketika berbicara sesuatu itu ya ada datanya jelas gitu, ada ayat ada hadis tidak hanya sekedar kita bercerita omong kosong sedekah sedekah 7 juta beberapa hari kemudian dapat 70 juta dapat 700 juta cerita-cerita fiktif yang yang tidak ada dasar tidak ada datanya gitu membangun cerita-cerita seperti itu untuk membuat orang tertarik gitu dan ke depan saya akan bahas masalah itu gitu masalah beberapa ceramah dari orang-orang yang hanya sekedar bercerita dongeng omong kosong untuk menggait umat karena ya kita juga tidak bisa dipungkiri kita ini gampang mudah terpengaruh dengan kata-kata orang gitu apalagi orang itu kemudian sudah menjadi public figure kita kadang lupa lupa menggunakan akal pikiran logika kita gitu dari cerita orang-orang itu dari cerita orang itu yang sebenarnya mereka ingin ingin apa namanya membuat kita kemudian seperti terhipnotis gitu dengan cerita-cerita yang yang tidak ada dasar jadi disini saya melihat Ustadz Dr. Supandi membahas masalah ghibah ini dengan dasar-dasar dalil mengutip dari Imam Nawawi dan yang lain-lain oke tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja menuju ke ceramah beliau bapak ibu sekalian dan saudara-saudara terkait dengan ramainya pembicaraan yang mengungkap kasus Ustadz Dr. Supmansur saya banyak mendapat pertanyaan baik secara pribadi ada yang capri juga atau di komen video saya apakah itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan nah untuk menjawab pertanyaan tersebut karena saya bukan seorang alim bukan orang yang ahli agama saya membuka kitab Tafsir Al-Marogi ketika menafsir walayaktab ba'dukum ba'do dan jangan kalian mengghibah dan jangan sebagian kalian mengghibah sebagian lainnya nah disana imam Al-Marogi yang mufasir Al-Marogi itu mengecualikan 6 hal yang dibolehkan dari ghibah jadi hukum asalnya itu adalah haram betul tetapi kemudian karena ada 6 sebab maka ghibah itu menjadi boleh mubah bahkan harus dalam kondisi tertentu nah kemudian saya membuka lagi kitab Al-Aggar nah ternyata imam Al-Marogi itu mengutip dari ungkapannya imam Al-Aggar dalam Al-Aggar ya nah nanti saya saya foto-opi kitabnya kemudian saya tempelkan di video ini ya di belakang coba bapak ibu sudah bisa melihat bagaimana pendapat para ulama ya nah saya akan jelaskan tentang 6 hal yang menyebabkan ghibah dari haram menjadi mubah bahkan kondisi tertentu menjadi harus bahkan wajib begitu ya nah ini di Al-Aggar saya terdapat pada halaman 292 ya bab mayubahu minal ghibah bab yang dibolehkan dari ghibah nantilah saya fotokopikan dan saya selamatkan di belakang video ini ya nah apa saja yang dibolehkan itu atau ghibah model apa saja yang dibolehkan bahkan ditekankan bahkan diharuskan karena kalau tanpa ghibah maka tidak akan terwujud keadilan dan tidak akan terbukti tidak akan terungkap kebenaran yang pertama itu atazolum atazolum artinya mengadukan sebuah kezoliman kepada penguasa kepada hakim atau kepada pihak yang berbenang itu pada kondisi itu ghibah dibolehkan kalau tidak terjadi ghibah bagaimana mungkin kezoliman itu akan terungkap kan begitu ya dan ini saya kira di publik sudah mahfum ya hal-hal seperti ini nah yang kedua ghibah yang dibolehkan adalah meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran dan menolak maksia itu juga dalam kondisi itu ghibah dibolehkan jadi kita minta tolong kepada seseorang yang kuat tentunya untuk merubah kemungkaran dan menolak kemahasiatan nah pada kondisi ini tentu kita akan mengungkapkan kan kemungkaran siapa itu karakternya kayak apa yang si pelakunya itu nah kita akan ceritakan kepada orang yang kita minta tolong itu nah itu akan terjadi ghibah dan ghibah ini justru dibolehkan bahkan harus kalau tidak terjadi ghibah tidak akan terselesaikan kemungkaran itu dan kemahasiatan akan merajalela nah kita agak cepat saja ya biar tidak terlalu bertel-tel ini yang ketiga ghibah yang dibolehkan itu adalah al-istifta jadi meminta fatwa ya al-istifta itu dan seterusnya ya misalnya seseorang mengatakan kepada mufti itu telah menzolimikin aku bapaku atau saudaraku dan seterusnya jadi diungkapkan ke zoliman bapaknya itu diungkapkan ke zoliman saudaranya atau diungkapkan ke zoliman orang lain kepada si mufti minta fatwa ini bagaimana sebaiknya dengan kondisi seperti ini nah pada saat itu orang yang mengadukan kepada mufti itu orang yang minta fatwa pasti akan menceritakan orang atau pihak lain gitu kan akan menggibah nah dalam kondisi ini pun sama dibolehkan yang keempat ini itu tahdirul muslimina minasyari wa nasihatuhum nomor 4 mengingatkan dan memberi nasihat kepada orang islam jadi mengingatkan dan memberi nasihat itu konteknya itu tahdirul muslimin jadi kita mengingatkan saudara-saudara kita yang sama muslim dan juga memberi nasihat kepada mereka maka kita ungkap kekurangan-kekurangannya misalnya gitu ya itu termasuk hal yang dibolehkan pada saat itu misalnya ya ketika apa itu persaksian ya atau periwetan hadif periwetan hadif itu ada ilmu tajrih wa ta'adil ya kan jadi tajrih itu kan artinya mencacat mengungkap kekurangan ya si perawi kan begitu ada tajrih dan ta'adil disamping juga mengungkap keadilannya kelebihannya tapi itu dibolehkan demikian pula apa namanya apa itu mengingatkan pada umumnya memberi nasihat pada umumnya ini dibolehkan saat itu mengungkap atau menggibah saudara muslim yang lain nah yang berikutnya yang ke apa yang empat ini ya yang empat ini memiliki beberapa macam ini yang pertama tadi sudah saya singgung ya jadi bagaimana menyebutkan kekurangan perawi hadif atau saksi jadi ketika ada persidangan di hadapan khodi di hadapan hakim ada persaksian nah itu juga dibolehkan gibah pada saat itu yang kedua ini tipe keempat ya tipe keempat itu saya ulangi tahdirul muslimina tahdirul muslimina minasyari' wa nasihatuhum itu yang keempat mengingatkan kaum muslimin dari keburukan sekaligus memberikan nasihat kepada mereka ini memiliki beberapa bentuk yang pertama tadi menyebutkan kekurangan perawi hadis atau menyebutkan kekurangan saksi nah begitu yang kedua yang kedua dari poin keempat itu adalah memberi nasihat setelah diminta jadi pasti orang itu akan menjelaskan calon karakter partnernya misalnya gitu ya jadi misalnya gini ada orang mau berbisnis dengan orang lain nah orang ini si A ini akan minta penjelasan bagaimana tuh si B itu yang akan menjadi partner bisnisnya maka orang ini akan menceritakan kekurangan-kekurangan si B nah ini menggibah misalnya gitu ya tapi ini hal yang dibolehkan jadi ingat poin ke apa poin ke dua dari yang keempat itu adalah memberi nasihat setelah diminta nah contohnya tadi ya ketika menjelaskan karakter calon partner calon partner bisnis mungkin calon pendamping hidup dan seterusnya ya itu boleh terjadi gibah di sana yang ketiga dari poin keempat ya yang ketiga itu memberikan keterangan kepada pembeli tentang barang dagangan misalnya dagangnya disini budak misalnya jadi budak ini disifati ya kan dijelaskan maka ini termasuk kategori gibah yang dibolehkan yang dijelaskan kekurangan-kekurangnya dan seterusnya itu hal yang dibolehkan yang keempat dari poin keempat memberi keterangan kebidahan seseorang dalam beragama karena pelaku bid'ah kemudian dijelaskan tentang bagaimana dia berbuat bid'ah kepada orang lain itu termasuk gibah dan dibolehkan nah yang terakhir yang kelima dari poin keempat teguran atasan kepada penguasa di bawah dari laporan bawahan lainnya jadi apa namanya atasan menegur kepada penguasa di bawahnya berdasarkan laporan bawahannya bisa dipahami ya atasan menegur bawahannya berdasarkan laporan di bawahnya nah ketika bawahan ini lapor ke atasan mesti terjadi gibah kan pejabatnya digibahi oleh rakyatnya itu dan itu hal yang boleh salah seperti itu nah jadi poin keempat itu mencakup lima hal ya mengerut Imam Nawawi dalam kitab Al-Qar'an Nawawi ya dan dikutip juga oleh Imam Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi dan mungkin juga dikutip dalam buku-buku lain atau kitab-kitab lain ya tapi ini kita langsung merefer ke kitab Al-Maragi dan kitab Al-Aqar'an Nawawi ya bahkan ini di kitab Al-Aqar sendiri itu disebutkan bahwa hal ini diungkapkan Al-Ghazali nah itu artinya kan enam hal ini yang baru kita sampaikan sampai empat itu diungkapkan dalam banyak kitab dan menjadi pengetahuan umum di kalangan para alim para ulama oke sudah ya tadi itu tadi sudah sampai empat ya kita ulangi dulu biar agak jelas yang pertama Atta Zulum yang kedua Al-Istiana Al-Istiana Al-Tagihiril Munkar Waradil Ma'asih Il-Sawab yang ketiga Al-Istiftah yang keempat Tahdirul Muslimina Minashari Wadah Syihatum itu ada ada lima bagian nah sekarang lanjut yang kelima Ghibah dibolehkan yang kelima ini pada saat menjelaskan fasik atau bid'ah secara terang-terangan jadi ini kalau yang tadi yang nomor 4 nomor 4 dari poin keempat itu kan hanya kebid'ahan seseorang kalau sekarang yang poin 5 ini itu bahasanya kalau disini ayyakuna muhajiron bifiskihi awd'in'atihi jadi menjelaskan fasiknya atau bid'ahnya seseorang secara terang-terangan itu dibuka aibnya digibah itu termasuk hal yang boleh misalnya seseorang itu tukang minum homer itu dijelaskan itu karakternya itu kemudian apa namanya biasa mengambil harta orang lain dengan zolim nah itu fasiknya disitu diterangkan itu boleh seperti itu atau merampas harta orang lain menipu orang lain nah itu boleh itu namanya ayyakuna muhajiron bifiskihi awd'in'atihi itu nomor 5 ya dari 6 yang terakhir yang ke-6 yaitu at-tarif memberitahukan ya at-tarif itu mengenalkan kita mau mengenalkan seseorang kepada orang baru supaya cekro supaya jelas orang yang kita tuju terkadang kita menyebutkan kekurangannya menggibah jadi misalnya itu loh si Ahmad yang pincang itu lah si Ahmad yang buta nah itu kan sebenarnya kan menggibah tapi kemudian dibolehkan untuk mengenalkan istilahnya at-tarif itu untuk mengenalkan supaya lebih pas jadi jangan sampai salah orang bahwa yang dimaksudkan Ahmad itu adalah Ahmad yang pincang di kampung itu misalnya begitu nah hal seperti ini saya kira di masyarakat sudah sering terjadi ya dan itu ternyata dibolehkan oleh para ulama itu termasuk gibah dalam kategori babu bayanima yubahu minal ghibah kata Imam Nawi dalam kitab al-Qarana jadi dengan urayan singkat seperti ini saya kira kaum muslimin orang-orang islam dimanapun sudah jelas ya mana hal yang boleh mana yang tidak boleh bahkan mengungkap kasus yang mencelakakan yang membuat onar yang membuat keresahan di kalangan umat manusia termasuk gibah yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam rangka mengantisipasi terjadinya pengulangan kemungkaran itu dan mencegah kemungkaran menimpa pada orang-orang yang belum tahu gitu ya ini di apa namanya coba saya posting ini apa namanya kutipan langsung kitabnya saya foto aja supaya biar biar kelihatan oleh hadirin semua yang bisa baca kitab silahkan dibaca ya yang gak bisa ya bolehlah tanya-tanya itu apa kontennya relevan dengan apa yang saya sampaikan silahkan dicermati ya saya pikir menurut saya sudah komplit ya dalam waktu 15 menit Ustadz Dr. Supandi menjelaskan mengenai hukum gibah gitu boleh apa enggak untuk masalah-masalah tertentu untuk hal-hal tertentu gitu jadi saya pikir kawan-kawan sudah jelas disini ya masalah masalah gibah ya jadi ketika masih ada juga yang berkomentar di bawah video ini mengatasnamankan gibah apalah segala macem itu berarti ya anda membabi buta disini saya bisa katakan anda taklik buta atau memang anda itu punya-punya kepentingan tertentu dengan komen-komen seperti itu karena saya lihat juga disitu yang komen dengan bahasa gibah itu hanya orang-orang yang sama gitu mungkin suatu saat saya akan bikin video tentang membahas komentar-komentar di youtube ya orang-orang di youtube ya yang komen-komen nyelaneh gitu kalau menurut saya tidak-tidak nyambung dengan konten yang dibahas gitu mereka hanya sekedar kayak bot gitu kayak robot gitu kayak buzzer gitu komennya hanya tidak-tidak kayak tidak sesuai dengan kayak seolah-olah mereka komen intinya gini contoh analoginya itu kayak mereka komen itu dengan tidak memperhatikan video gitu hanya sekedar komen gak jelas gitu oke cukup sekian dari saya Syahid Al-Walid see you on the next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum